Assalamualaikum, Vivo beberapa waktu lalu resmi memperkenalkan Vivo X60 Pro Plus, versi paling tinggi di jajaran Vivo X60 Series. Bahkan smartphone ini bisa dikatakan sebagai smartphone flagship dari Vivo, sebab Vivo X60 Pro Plus menghancurkan spesifikasi kelas atas dan sejumlah fitur spesial. Apa saja itu? Dimulai dari yang kasat mata dulu. Bagian belakang dari Vivo X60 Pro Plus pada dasarnya tak mengalami banyak perubahan. Desain tetap cantik dan premium berkat penggunaan bahan kulit sintasi seperti pada generasi sebelumnya. Hanya saja Vivo X60 Pro Plus memiliki varian finisi yang lebih menarik. Modul kameranya juga tetap berbentuk persegi di bagian sudut dan tentu saja logo Z senang kering di sana. Di bagian depan pun, Vivo X60 Pro Plus memang masih menyajikan tampilan yang mirip dengan pendahulunya, yakni pansul display. Namun lubangnya kini ditempatkan di bagian tengah atas. Sisi kanan kirinya pun juga tetap dibuat curve minimalis. Namun spesifikasi layar ini tentu telah meningkat. Panelnya berjenis AMOLED buatan Samsung dengan luas mencapai 6,56 inci beresolusi Full HD Plus dan kini telah mendukung refresh rate layar 120Hz, support HDR10 Plus, serta fingerprint under display. Peningkatan juga disajikan di dapur pacunya. Berbeda dengan Vivo X60 dan X60 Pro yang menggunakan chipset Exynos 1080, Vivo X60 Pro Plus hadir dengan prosesor yang paling komfortful dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 888. Prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 5nm dan telah terintegrasi langsung dengan konektifitas 5G. Vivo X60 Pro Plus mengajarkan 2 pilihan memori, yaitu RAM 8GB dan 12GB, serta memori internal 128GB dan 256GB UFS 3.1 tanpa adanya slot untuk microSD. Smartphone ini pun telah menjalankan antarmuka baru dari Vivo, yaitu Origin OS. Beralih ke menu utama dari smartphone ini, yaitu kameranya. Vivo X60 Pro Plus mengamas konfigurasi 4 kamera belakang dengan 2 kamera beresolusi besar. Yang pertama adalah kamera utama beresolusi 50MP f1.6 dual pixel PDAF, sensor Samsung ISOCELL GN1 lengkap dengan OIS. Kemudian kamera kedua beresolusi 48MP dengan lensa ultrawide yang telah dilengkapi dengan sistem stabilisasi micro gimbal generasi kedua. Ada pula kamera telephoto beresolusi 32MP 2x optical zoom untuk portrait kamera, serta satu kamera telephoto lagi beresolusi 8MP lensa periscope dengan kemampuan 5x optical zoom plus OIS. Sedangkan di depan terdapat kamera tunggal beresolusi 32MP. Yang menarik, departemen kamera ini telah dilabeli dengan logo ZEISS. Yap, terhadap Vivo X60 series memang sekaligus menandai dimulainya implementasi kerjasama Vivo dan perusahaan optik lensa kamera dari Jerman, yakni ZEISS. Tentu sudah tak asing bukan? Karena ZEISS sendiri juga telah lama bekerjasama dengan Departemen Kamera Smartphone Nokia di era Lumia yang sangat terkenal kualitasnya. Dengan kerjasama tersebut, tentu penyelesaian akhir dari kamera ini telah disupport langsung oleh ZEISS. Di sektor baterai, Vivo X60 Pro Plus dibekali baterai berkapasitas cukup standar yakni 4200 mAh, dengan teknologi fast charging yang sudah cukup cepat yakni berdaya maksimal 55W. Tentu smartphone ini juga telah dibekali dengan NFC. Namun sayang Vivo X60 Pro Plus masih dibekali dengan single speaker dan belum bersertifikat IP68. Terakhir harga, saat diresmikan di China, Vivo X60 Pro Plus dijual dengan harga mulai dari 4.998 yuan atau sekitar 10,8 juta rupiah. Baiklah, dengan sejumlah peningkatan yang dibawa, tentu Vivo X60 Pro Plus merupakan paket yang sangat menjanjikan. Menarik tentunya jika Vivo X60 Pro Plus ini juga turut dihadirkan di teratan Indonesia. Karena sayang sekali di seri sebelumnya, versi Pro Plus tak turut dibawa ke Indonesia. Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah Vivo memang perlu menghancurkan Vivo X60 Pro Plus ini di teratan Indonesia? Atau sudah cukup dengan versi Pro dan versi standarnya saja? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afif Hamid dan Wassalamualaikum.